Halo, selamat datang di Summit Climb dalam video kali ini. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya mendownload dan menginstall program HitFilm Express. Jadi caranya sangat mudah dan mungkin bagi beberapa teman-teman ini program apaan sih? Jadi sebetulnya ini adalah program untuk editing video. Nah, saya akan tunjukkan sebentar lagi caranya untuk mendownload dan juga menginstall program ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengunjungi alamat website FxHome ini ya. Nah, di sini kalian pilih yang ini ya, HitFilm Express ini ya, atau linknya ada di sini nanti ya. Nah, setelah kalian berada di halaman ini, kalian tinggal klik aja di sini, Get HitFilm Express. Ini versi gratisnya karena memang ini gratis. Sebetulnya ada yang versi Pro-nya, kalau tidak salah di bawah ya, kalau kita scroll ke bawah di sini. Ada HitFilm Pro. Nah, HitFilm Express ini gratis ya. Ada warna hijau di sini. Jadi, kalian bisa gunakan dengan bebas software ini. Oke, kemudian kita klik di sini. Nah, nanti dia akan mengarahkan kita kepada halaman seperti ini ya. Bukan halaman, sini muncul menu pop-up. Kita tinggal pilih aja salah satu ya, mana linknya. Jadi, nanti kita klik misalkan share gitu ya di Twitter. Nanti kalian masuk aja gitu. Kemudian kalian isi nama di sini ya. Jadi, nanti yang di Twitter-nya ini kalian share aja. Jadi, kalian harus pastikan masuk dulu gitu ya. Email-nya, kemudian password-nya apa gitu ya. Kemudian di sini kalian isi namanya, kemudian email, password ya Indonesia, umur kita. Perkiranya kemudian ini dipilih salah satu ya. Dicentang salah satu. Kemudian send me di Express download. Nah, nanti kita akan mendapatkan email, dikirimin email. Nah, email-nya ini biasanya masuknya ke promosi ya, kalau kita menggunakan Gmail. Mungkin kalau menggunakan Hotmail atau Yahoo di Jammail atau di spam folder, mungkin seperti itu ya. Karena saya menggunakan Gmail, jadi dia akan masuk ke menu atau folder promosi email-nya. Nah, di sini ya. Ini nanti email-nya seperti ini. Kalian tinggal klik aja di sini, klik download. Nanti dia akan mendownload software-nya. Nah, setelah kita download, nanti kita buka aja. Nah, ini misalnya ya. Ini sudah kita ini download. Nanti kita tinggal install aja langsung. Nah, di sini. Nah, ini. Hit Film Express ya. Ini tinggal klik dua kali. Install seperti ini. Nah, udah. Klik next. Kemudian klik kita setuju. Next. Kemudian, udah. Biarkan seperti itu atau custom atau complete gitu ya. Terserah kalian ya. Mau pilih yang mana. Misalnya mau typical, custom, atau complete. Kalau custom, mau apa di sini. Nanti kalian bisa pilih. Back lagi. Klik aja complete. Saya klik install. Ya, sudah. Jadi kita akan menginstall dengan cepat ya. Bukan cepat begitu di install. Langsung selesai. Enggak. Kita tetap butuh waktu. Kita tunggu aja ya. Kalau dia minta izin. Diizinin aja ya. Klik yes gitu. Nanti dia akan menginstall. Oke, ini sudah selesai ya. Kita bisa klik start. Atau kita uncheck. Ini juga boleh. Nanti kita buka gitu ya. Nah, kita klik finish aja. Sekali yang kita buka. Kayak apa sih bentuknya gitu ya. Biar kalian bisa tahu juga. Nah, ini tampilannya ya. Hit film. Ini saya sesuaikan dulu dengan area record videonya. Nah, nanti setelah muncul seperti ini ya. Kalian klik activate di sini. Kemudian di sini bisa kita klik activate and unlock. Bahaya kita bisa mengaktifkannya. Nah, masukkan email yang kalian gunakan saat mendaftar tadi ya. Nah, di sini saya akan memasukkan email saya. Kemudian silahkan login. Kita close. Kemudian restart ya. Di sini sudah restart. Nah, kita buka lagi ya software-nya. Oke, jadi kita sudah berhasil mengaktifasi dengan software yang gratis. Hit film express versi gratisnya ya. Nah, di sini. Meskipun gratis ini bisa digunakan ya. Oke. Jadi, demikianlah caranya kita mendownload dan juga menginstall Hit Film Express. Bagaimana cara menggunakan software ini? Nanti saya akan lanjutkan di video kedua. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Summit Climb. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.